Mereka itu sama seperti si Muhammad ini ya. Si Muhammad, Nabi palsu, anak mut'ah, anak haram, hasil zinah ini. Dia nggak bisa berargumentasi. Ketika dia kalah berargumentasi, bunuh itu nenek-nenek. 80 tahun, bunuh. Ketika dia nggak bisa berargumentasi, bunuh itu emak-emak lagi nyusuin anaknya. Itu si Muhammad ini, inilah kelakuan turun-temurun. Jadilah kalian kadrun, pengikut Muhammad, yang goblok, kadrun namanya. Kalian percaya nggak sih kalau tukang perkosa itu bisa jadi Nabi? Siapa sih orang jelas yang percaya tukang perkosa itu jadi Nabi? Yang percaya mah cuma kadrun, goblok. Si orang-orang goblok itu yang percaya. Bawa Nabi yang tukang perkosa, yang tukang buka celana dalam, tukang angkat rok itu jadi Nabi. Itu si Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel kesayangan kita, Hidayah Molaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan ini ya, saya ingin menjelaskan dan juga membahas satu topik yang benar-benar ngeri-ngeri sedap ini ya. Dan ini akan membuat banyak orang marah tentunya setelah saya membahas konten yang satu ini. Tapi sebelumnya saya mau sedikit menerangkan dulu ya. Jadi saya melihat setelah saya membahas korba dan ajaran dari pendeta Erastus Sabdono, banyak sekali nih penonton-penonton baru di channel HMC. Oke, terutama penonton-penonton dari golongan, dari kalangan, teman-teman kita dari seberang ya, atau dari Kristen. Saya lihat banyak sekali nih, tiba-tiba teman-teman Kristen yang menonton channel ini dan memberikan komentar-komentar mengenai pengajaran dari pendeta Erastus Sabdono. Dan kalian bisa lihat ya, banyak nih komen-komen dari orang-orang baru yang marah-marah, yang ngamuk-ngamuk, baik itu kepada pendeta Erastus maupun kepada saya. Jadi seperti biasa ya, saya sudah katakan, pasti akan ada orang yang ngamuk tidak tepat sasaran. Dari awal saya sudah katakan bahwa channel ini kita buat sebagai sarana edukasi dan informatika, kita memberikan informasi mengenai apa yang sedang terjadi dalam dunia diskusi lintas agama. Jadi informasi-informasi yang kita berikan adalah informasi-informasi yang terpercaya, yang sudah kita cek kebenarannya, yang sudah kita validasi. Pengajaran Erastus Sabdono itu memang seperti itu. Kalian bisa cek dengan pendeta-pendeta atau polemikus-polemikus Kristen ya, yang juga sudah mereaksi video-video dari pendeta Erastus. Coba tanya sama mereka, apakah pengajaran pendeta Erastus seperti itu atau saya ngarang? Atau saya ngarang? Silahkan dicek. Mereka juga sudah tonton video fullnya. Mereka sudah lihat pengajaran pendeta Erastus. Bahkan mereka sudah beli buku pendeta Erastus. Mereka sudah baca buku-buku karangan beliau. Dan mereka sudah melihat bagaimana warna doktrin dari seorang Erastus. Jadi belajarlah para penonton-penonton ini, biar jangan asal komen. Itu yang pertama. Terus yang kedua. Kalau Anda tidak senang dengan pendeta Erastus, silakan sanggah pengajaran dia. Di sini ya, channel HMC ini hanya memberikan informasi mengenai ada loh pengajaran seperti itu. Mana tahu di luar sana. Ada teman-teman yang punya pergumulat. Teman-teman yang punya pemikiran serupa dengan Pak Erastus, sehingga Anda tahu bahwa Anda tidak sendirian. Dulu centang hijau ya. Dia punya pemikiran seperti Pak Erastus. Dia sampaikan pemikiran tersebut dengan gembalanya, pendetanya. Dan dia dikatakan, kamu sesat, kamu sudah dihinggapi iblis dan sebagainya. Dia disuruh bertobat. Dia disuruh agar perbanyak baca Alkitab dan sebagainya. Dia merasa, oh nampaknya memang dia yang agak kelainan. Nampaknya dia yang mulai tidak benar. Tetapi setelah dia melihat pengajaran dari Bang Franz Donald yang saya tampilkan di channel ini, saya hadirkan di channel ini, dia tertarik. Dan dia mengatakan, ternyata dia tidak sendirian teman-teman. Ternyata memang ada kok pemahaman seperti itu. Sehingga dia berhasil menemukan rumah yang sesuai dengan dirinya. Alhamdulillah ya. Kita senang kalau ada orang menemukan tempatnya. Bukan masalah, oh kamu ngapain ngurusin orang yang pindah denom, oh kamu ngapain ngurusin orang yang pindah pemikiran seperti itu. Channel ini adalah channel edukasi teman-teman. Bukan hanya sekedar, kita harus memualafkan orang, kita harus melawan polemikus-polemikus ini. Enggak. Kita edukasi kok. Saya sudah katakan, iman itu masing-masing. Enggak bisa ya, karena pengajaran saya, karena saya orang jadi mu'alaf. Enggak kawan. Orang itu mu'alaf, karena memang Allah yang memberikan hidayah tersebut. Kalau kami cuma menyampaikan. Kami cuma menyampaikan. Dan Alhamdulillah ya, berkat channel HMC ini, yang Allah berikan ya, tanggung jawab kepada saya, yang Allah berikan kesempatan kepada saya untuk mengisi, banyak orang-orang yang menemukan hidayah. Dan saya senang ya, banyak ustadz-ustadz yang nabari bahwa, berkat menonton channel ini, mereka jadi sadar, bahwa ada something wrong dengan ajaran mereka. Mereka jadi sadar bahwa konsep mereka ini salah. Mereka jadi sadar bahwa Islam lah, agama yang benar. Saya sangat berterima kasih, dan itulah yang menjadi sumber kekuatan saya, untuk bisa sampai hari ini. Kalau enggak ada yang seperti itu ya, mungkin saya sudah tutup channel ini, mungkin saya sudah, yaudahlah enggak usah diisi lagi gitu kan. Tetapi saat saya lagi lemah-lemahnya, ya Allah kirimkan orang-orang tersebut ya, untuk menyampaikan bahwa, ternyata channel ini masih dibutuhkan. Ternyata channel ini masih ditunggu-tunggu. Itulah kenapa kita harus bersuara ya. Dan saya berterima kasih sekali, berkat video pendeta Erastus. Sekarang ini banyak teman-teman Kristen yang lagi nonton, dan tentunya ini lagi nonton juga. Jadi di sini adalah kesempatan yang baik, untuk saya sampaikan kepada kalian ya. Jadi kalian sudah lihat bahwa channel saya, atau channel HMC ini ya, memberikan informasi yang sesuai dengan kenyataan. Kita tidak mengarang-ngarang, apalagi menghujat agama orang. Kita hanya menyampaikan, ada loh ini, ada loh ini. Kalaupun ada penghujatan, itu ada orang lain yang menghujat, yang kita tampilkan. Ini adalah loh penghujat. Contoh Rudi Simamora, menghujat agama Islam. Ini orangnya loh. Begitu juga dengan penghujatan kepada agama lain. Orang-orangnya yang kita infokan. Kita tampilkan videonya. Kita tampilkan. Dan bagi teman-teman dari pihak sebelah, yang bilang, oh kamu ngatahin gitu kan. Mending kamu bahas yang lain gitu. Jangan gitu kan. Saya lucu lihat kalian gitu. Kecuali yang kita bahas ini adalah sesuatu yang tidak benar. Itu kalian boleh. Silahkan tuntut saya. Tetapi yang saya sampaikan adalah, apa yang benar-benar terjadi, dan memang ada. Ada barangnya gitu. Memang Pendeta Erastus menyampaikan, seperti itu. Bahwa Yesus adalah 100% manusia, yang diberikan firman oleh Allah. Yang diberikan logos. Ada videonya, ada buktinya. Bukan saya yang ngarang. Bukan saya yang pergi ke gereja Pendeta Erastus. Dia lagi kotba internal saya rekam. Enggak. Ada di Youtube. Ada linknya. Ada semuanya. Memproduksi itu artinya kita yang buat sendiri. Ini enggak loh kawan-kawan. Memang ada kan di Youtube. Jadi ngacu sekali. Jadi di sini saya sekaligus ingin mengajak teman-teman sebelah ya, dari pihak Kristen. Biar kalian lihat beda kualitas antara channel-channel Mujahidin Muslim, dengan channel-channel yang dianggap sebagai pejuang dari pihak Kristen. Dianggap sebagai palawan. dianggap sebagai tentara salib ya. Oleh sebagian orang ya. Saya anggap enggak semua lah. Karena masih banyak teman-teman Kristen di luar sana yang bisa berpikir. Yang masih melihat bahwa Muslim ini adalah saudara sebangsa. Jadi yang pemikirannya jahat ya cuman segelintir lah. Dan di sini saya akan tampilkan, biar teman-teman Kristen yang baru menonton channel ini tahu. Bagaimana kualitas channel Muslim dan channel non-Muslim. Oke, saya tampilkan. Ya, udah lama nih kita enggak nonton channel satu ini. Ini ada channel pejuang Kristen ya. Kalian bisa lihat. Namanya Sempenggugat. Kalian bisa lihat. Mari kita saat teduh. Wah, keren ya. Kesaksian mengenai Yesus, sister sulung gitu kan. Yang gini-ginian masih mendeng gitu. Tapi kalian bisa lihat. Selain saat teduh atau membahas kitab mereka, membahas tentang ajaran Kristen. Apa yang mereka bahas? Coba lihat nih. Heboh. Masjid ditutupi. 60% masjid digulung di timur tengah. Indonesia kapan? Wah, keren ya. Terus, cara terbaik menjadi nabi adalah memperkosa. Press release. Nabi paling heboh sedunia. Momo hobi buka celana dalam. Jadi, Momo adalah julukan yang mereka buat untuk baginda Nabi Muhammad s.w.w. Dan kalian bisa lihat bagaimana channel-channel ini ya. Kalau sudah membahas Islam. Sedangkan kami ada nggak? Kami bahas Kristen dari mulun kami sendiri. Kalian bisa lihat. Semua pembahasan Kristen yang ada di channel ini, itu adalah pembahasan dari orang-orang Kristen sendiri yang saya tampilkan. Pendeta Erasus sampaikan tentang kekristianan. Saya tampilkan. Nanti Muriwali jelaskan tentang Kristen. Saya tampilkan. Dari kalian sendiri yang saya tampilkan. Bukan saya yang ngata-ngatain, oh ajaran Kristen itu beginilah begitu. Nggak. Tapi kalian lihat channel-channel yang diagung-agungkan oleh orang-orang Kristen. Walaupun nggak semua. Saya yakin masih banyak Kristen yang baik. Kita tonton saja. Contohnya ini. Yang kalian bisa lihat. Ini linknya. Catat dulu linknya biar kalian lihat. Terus ini ya. Nabi paling heboh sedunia. Ini linknya. Marilah kita tonton. Mari kita tonton. Kalau mau. Biar teman-teman sebelah ini belajar. Betapa ngerinya. Betapa ngerinya orang-orang dari kubu sebelah kalau membahas agama orang. Oke. Kita tonton saja lah biar mereka sadar. Oh iya kita mau gosip dulu. Kalau menceritakan kan gosip dulu kan. Dongeng dulu. Telah diceritakan. Telah diceritakan. Dongeng dulu pokoknya. Makanya ini gue bilang. Ini kita penuh dengan dongeng. Ini satu. Dongeng dulu. Dongeng dulu. Ya ini adalah cerita tentang perang Kaibar ya. Nah inilah yang terjadi ya. Jadi Nabi kalian ke Kaibar ya berbocengan ya sama orang namanya siapa? Si Nabi Muhammad. Memboceng siapa? Memboceng Abu Abu Tahla. Ya ada Abu Tahla juga disitu. Ya. Yang diboceng. Orangnya siapa nih? Yaakub. Oke. Nah. Ini bercerita apa? Nabi Muhammad menyerang Kaibar. Ya. Nabi Muhammad menyerang Kaibar. Nah. Di sini buka hari ini. Ya. Ini di surah Asafat 177. Bulan kalian ya. Oke. Nah. Si Nabi ya. Si Dihiyah ini datang nih. Dihiyah ini kan si Jibril. Ini Jibril nih bu. Dihiyah ini Jibril. Ada hadisnya. Nabi Muhammad bilang. Dia ini si Jibril. Ya. Dikata gini nih. Wahai Nabi Allah. Berikan aku seorang wanita dari tawanan itu. Nah. Si Jibril minta cewek. Terus si Nabi bilang. Pergi bawalah seorang wanita. Tawanan wanita. Bro. Itu dia. Lu bilang kan itu Jibril namanya. Dia Al-Kalbi. Ia itu ada hadisnya. Si Wawak bilang. Kalau gak salah. Kalbi itu artinya anjing bro. Iya anak anjing. Ya. Biar. Mungkin kilap kali ibu. Kilap. Oh kilap ya. Bukan Kalbi. Bukan. Kilap. Ya. Nah. Jadi si Jibril ini. Jibril namanya Diliyah ini. Minta cewek. Cewek tawanan perangnya Nabi. Nah. Jibril bilang. Ambil. 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 Itu kan Jibril. Jibril. Ambil. Ambil. Iya. Dia ini si Jibril bu. Nah. Si Jibril terus ngambil siapa? Ngambil si Safiyah cuy. Ngambil Safiyah binti Kuyay. Eh. Eh tiba-tiba ada yang dateng ke pada Nabi. Dia bilang. Woy Nabi. Waduh lu gimana sih? Kenapa lu kasih si Safiyah ke dia? Ini cewek yang paling cakep cuy. Gak pantas itu buat si Jibril. Pantasnya buat Tuhan. Waduh. Panas dia ya? Si Mahamat panas dong. Iya kaget ya. Dia gak enge. Cantik dia langsung. Wah berdiri si Otong ya. Nah ya. Iya. Ya karena cewek ini paling terhormat. Paling cantik ya. Dia kaget. Wah. Masa sih? Loh. Coba panggil si Jibril. Sama si cewek itu. Nah. Datenglah si Jibril. Kucuk-kucuk-kucuk-kucuk. Barang namanya si Safiyah. Waktu si Nabi melihat dia. Dia langsung ngomong. Eh lu ambil cewek yang lain deh. Ini buat gue aja. Waduh. Si Jibril diperintah sama Nabi. Waduh. Ya. Dan Nabi memerdekatkan wanita tersebut. Dan menikahinya. Ya si Jibril doyang cewek juga ya. Pantasan dia niup-niupin parjahatnya si Maria. Oh iya dong. Nah. Si Sabit nanya sama si Anas bin Malik. Yang jadi maharnya apa? Anas menjawab. Maharnya adalah kemerdekaan wanita itu. Di. Maharnya kok kemerdekaan. Yang lebut kemerdekaan siapa? Nabi Muhammad sendiri. Nah. Kan ketahuan. Ya tah? Itu. Jadi. Saat perjalanan. Um Sulaim meriasaknya. Lalu menyerahkannya pada Nabi. Dia lagi bokeh. Saat malam tiba. Dia lagi bokeh sebenarnya. Tapi otong gak nahan. Gitu. Ya. Gitu lah ya. Nah. Ya. Jadi waktu di perjalanan. Ingat ya. Ini saat berada di perjalanan. Saat berada di perjalanan. Um Sulaim itu meriasi Safiyah. Terus kasih ke Nabi. Ya. Saat malam tiba. Jadilah beliau pengantin. Wik-wik. Dis-dis-dis. Ya. Nah. I-I-O-O. Iya. Just-dis-dis-dor. Nah. Pertanyaannya apakah. Si Safiyah itu dengan rela hati. Menyerahkan dirinya. Ingat ya. Masih di hari yang sama. Sebelumnya si Nabi itu baru membunuh suami dia. Namanya si Kinana. Ya. Suami si Kinana. Siapa yang bunuh? Si Nabi. Ya. Si Nabi. Si Nabi. Nabi yang bunuh. Suami si Safiyah. Kita cari ya. Kita ketik di sini. Kinana ya. Bentar ya. Mana ini. Lama ini. Ya. O-I-I dia. Nah. Ini ya. Lihat nih. Ibnu Ishak berkata. Saat Rasulullah berhasil menguasai Al-Kamus benteng milik Bani Al-Buhukai. Safiyah binti Huya'i dan seorang wanita lainnya dibawa kepada beliau. Ini si Bilal. Ini adalah orang yang mendatakan keduanya. Dia dan kedua wanita tersebut melewati korban orang-orang Yahudi. Ketika wanita yang bersama Safiyah melihat korban-korban orang Yahudi itu. Ia berteriak. Mencakar-cakar wajahnya dan menaburkan tanah ke kepalanya. Ya. Jadi saat Rasulullah melihatnya beliau bersabda. Jauhkan wanita setan ini dariku. Ya. Rasulullah memerintahkan Safiyah berjalan di belakangnya dan memakaikan selendang miliknya kepada Safiyah. Nah ya. Ini menurut Syirah Ibnu Hissam. Oke. Kita lihat nih. Nah. Maka sisanya itu adalah cerita-cerita nih. Nah ini. Ini cerita tentang bagaimana si Kinana bin Rabi ini suami si Safiyah itu mati. Dia dibunuh sama atas perintah siapa? Perintah Rasulullah. Dia dibunuh. Otomatis. Ya. Silasulullah bertanggung jawab. Paginya lakinya dibunuh. Malamnya begininya dipakai. Menurut kalian. Apakah itu pemerkosaan atau tidak? Kan begitu. Kayaknya mereka tuh suka sama suka deh bro. Ya kita biarkan saja. Jadi link tersedia ya muslim-muslim yang di luar sana. Yang kepanasan. Ada yang bilang itu Safiyah sebenarnya sudah jatuh cinta pada Muhammad. Sejak zaman kapan tahu. Dalam mimpi. Itu adalah cerita tambahannya bu. Itu adalah cerita tambahannya. Ya. Itu cerita yang sudah sengaja ditambahkan. Sebenarnya bukan cuma suaminya dibunuh. Bapaknya dibantai. Ibunya dibantai. Saudara-saudara laki-lakinya dibantai. Demi cinta. Kan gak mungkin banget. Kalau memang dia cinta kan gak begitu bro. Ya. Demi cinta. Nah kita lihat nih. Pokoknya. Pokoknya bobo sama Muhammad. Bobo-bobo cakep. Gitu kan. Belayang-belayang. Remes-remesan gitu. Iya. Pertanyaannya simple aja sebenarnya. Ini gue pertanyakan gini. Ya. Kalian percaya. Kayak gak sih kalau. Apa. Tukang perkosa itu bisa jadi nabi. Siapa sih orang jelas yang percaya. Tukang perkosa itu jadi nabi. Ya. Yang percaya sama cuma padron. Bobo. Si orang-orang pokok itu. Yang percaya. Bawa nabi yang tukang perkosa. Yang tukang buka celana dalam. Tukang angkat rok. Itu jadi nabi. Itu. Si mau kemu. Mau gue nyanyiin. Ya. 50% masjid. Nah ini ceritanya. 50%. Apa 50 ribu. 50 ribu. Masjid. Ya. Ini berita tanggal 19 Juni. 2023. 50 ribu masjid ditutup bangkrut. Ini kalau got cross out artinya bangkrut ya. Ada cross out. Kenapa? Bangkrut. Jadi sebenarnya ceritanya itu banyak masalah bu. Ya. Di beberapa waktu yang lalu kita ingat mereka di Iran ini kan. Ribut yang soal hijab itu kan. Ya. Ya. Ya itu dia mulai dari situ mulailah ada perkembangan namanya istilahnya pemberontakan lah di dalam negara itu ya. Jadi mereka yang muslim-muslim mulai gak percaya dengan agamanya. Akibatnya seperti ini. Murta. Ya. 60% ini. Ini 60% dari 75 ribu itu. Lebih dong. Ini dari 60% 75 ribu. 75% dua per tiga. Iya. 75% Nah. Dua per tiga nih. Ini kita-kita baca beritanya ya. Kita-kita baca beritanya ya. Nah kita baca beritanya. The closure of significant number of marks in Iran, especially 50,000 out of 75,000, has been a topic of concern and speculation. Such a high number has triggered a wave of question and raise eyebrows globally. Jadi memang membuat heboh. Membuat banyak pertanyaan, membuat kehebohan. Kehebohan dia secara global. Keheranan. Kalau raise eyebrow itu termasuk dalam keheranan. Iya. Dari jumlah 75 ribu masjid ini, pemerintah Iran baru saja menutup lebih dari 50 ribu. Tentu ada sebab-sebab nih. Contohnya misalnya economic hardship. Iya. Masalah duit. Jelas. Kenapa? Karena masjid itu butuh biaya untuk perawatan. Itu satu. Yang kedua juga karena kemarin-kemarin itu kita tahu soal yang hijab. Kemudian ada pengendalian masalah politik. Ini ya. Nah. Pemerintah Iran khawatir tentang. Ya. Decision political. Jadi ada masalah dalam bidang politiknya. Yang kemudian ribut antar sekte. Nah ini antar sekte. Ini antar sekte. Sesama Islam ini gaplok-gaplokan. Bukan cuma gaplok-gaplokan. Bunuh-bunuhan. Sesama Islam. Iya. Betul. Kalau Kristen sama Kristen. Kalau Kristen sama Kristen ribut. Diskusi cuy. Kita one-ness nih. Diskusi. Iya. Diskusi kita. Ayo. Kita beresin. Mana yang bener nih. Ya gitu. Aduh argumen. Bukan orangnya yang diserang cuy. Ya. Bukan orangnya. Misalnya Sia dengan Suni. Suni bunuh Sia. Kenapa? Karena Sia sesat. Kalau si Dani bilang itulah ketegasan kata dia. Ya. Tapi kalau kata saya itu bukan ketegasan. Itu goblok. Lalu kalau ga setuju dengan agamanya. Agamanya yang lu sikat. Ya. Kalau ke Kristen seperti yang dipikirkan si Dani. Ya. Islam udah habis. Iya. Tuhan. Kristen mayoritas seluruh dunia loh. Kalau seluruh dunia ya. Nah. Kalau kita pake caranya Islam. Udah habis. Apa Islam itu. Udah ga ada orang Muslim. Gitu loh. Satu bulu satu orang. Kata masyarakat. Kruseid itu diteruskan ya bro ya. Seandainya Kruseid diteruskan. Habis Islam. Ya betul ya. Jadi. Saya sangat setuju akan adanya Kruseid. Saya ulangi sekali lagi. Ya. Kalau Kruseid tidak ada. Itu. Itu. Kamu-kamu barbar arah tengah itu tuh. Akan menyebar sampai Eropa Utara. Ya. Untungnya ada Kruseid. Jadi mereka tertahan. Kalau tidak ada. Oh. Kita akan lihat. Tipikal-tipikal. Mahluk-mahluk barbar di Eropa semua. Gitu. Ya. Nah. Kita kembali ke topik berita. Ya. Terjadi banyak sekali penutupan. Lebih. Dari 50 ribu tadi kita lihat ya. Nah. Kita lihat ini sekarang dari berita Irannya langsung ini ya. Ini dari berita Iran langsung. Senior cleric ya. Claim religion in Iran weak. 50.000 marks close. Jadi ini dari dalam negara sendiri. Iran itu sendiri. Nah. Ini orangnya. Namanya Muhammad. Abu Ghazen. Dula B. Ya. Nah. Ini Presiden Iran. Yang berhubungan dengan agama ini ya. Nah. Jadi. Dia sendiri mengakui. Ada masalah ini ya. Jadi agama jadi lemah. Ending-endingnya apa? Tutup. 50.000 masjid ditutup. Pertanyaannya Indonesia kapan? Indonesia kapan? Orang Ahmad dia disiksa sama Sunni. Ya. Kitabnya sama-sama Quran. Kalau Sunni gak suka sama Ahmad dia. Jangan orang yang disikat Ahmad dianya. Yang diargumentasi. Ya. Atau didebatkan. Bukan orang yang dibunuh. Ya. Itu kan logika yang ngaco. Maksudnya berdebat Kat. Kenapa mereka. Maksudnya berdebat. Kalau bantai manusianya. Bantai orangnya. Bukan argumentasinya. Karena mereka itu sama. Seperti si Muhammad ini ya. Si Muhammad. Nabi palsu. Anak mut'ah. Anak haram. Hasil zinah ini. Dia gak bisa berargumentasi. Ketika dia kalah berargumentasi. Bunuh itu nenek-nenek. 80 tahun. Bunuh. Ketika dia gak bisa berargumentasi. Bunuh itu emak-emak lagi nyusuin anaknya. Itu si Muhammad ini. Inilah kelakuan turun temurun. Nah jadilah kalian kadrun. Pengikut Muhammad. Yang goblok. Kadrun namanya. Jadi makanya dikenal dengan. Sumpah Mubahala itu loh. Jadi kalau dia waktu mau debat. Yuk gue panggil istri gue. Anak gue semuanya gue panggil. Lu juga panggil begitu. Nanti kita sumpah. Siapa yang bohong itu jelaka. Lu mau debat apa mau sumpah-sumpahan? Ya. Mereka begitu. Mau debat. Sumpah-sumpah. Mau sumpah-sumpahan. Gue oblong. Iya. Kita lihat ini dari kantor berita India ya. Digatakan apa? 50 ribu dari 75 masjid di Iran itu ditutup. Kan ini luar biasa kan namanya. Udah menunjukkan begitu lemahnya ketertarikan orang dalam agama. Itu sangat jelas sekali. Artinya apa? Tinggal nunggu waktunya. Gue mau kasih saran nih. Gue mau kasih saran nih ya. Buat pemerintah lokal di Indonesia. Dan artinya di gubernur ke bawah ya. Wali kota ke bawah. Itu musola-musola yang gak ada izinnya. Yang cuma hibah tanah-hibah tanah. Terus jadi musola. Itu bubarin aja. Tutup aja. Bikin bising. Kasian orang yang lagi sakit gigi. Yang kena jantung. Berisik lima kali sehari. Tawa-tawa. Maco. Lo ngabari. Lo ngabari. Ah. Mending juga denger jin kentut. Tutup. Yang gak ada izinnya. Tutup. Itu di tetangga gue. Di rumah sekitar gue. Itu pas banget di samping rumah gue. Konyol banget kan. Dibikin masjid. Rumah-rumah disitu. Ada berapa rumah disitu? Ada sekitar 12 rumah digusur. Dijadiin musola disitu. Pas di pinggir empang. Kalau banjir. Itu musola kelelep. Yang ada ee-ee semua berkeliaran di lantai-lantai musola. Sama kayak Allah nya goblok. Nah, roh kabah di tempat yang banjir. Ini orang juga goblok. Jadi saran saya. Pemerintah-pemerintah lokal. Kalau musola-musola ini gak ada izinnya. Tutup. Grebek. Tutup. Ratain dengan tanah. Kalian memperlakukan seperti itu kepada gereja-gereja dan rumah-rumah ibadah yang lain. Kenapa kalian tidak mau, tidak bisa bersikap adil? Tutup juga dong musola-musola gelap. Tutup. Kalian jadi pemimpin. Pemimpin yang cuma memihak untuk kepentingan sendiri. Ketentingan agama. Agama gak menyelamatkan. Agama malah bikin kacau. Semakin banyak agama, semakin kacau manusianya. Lihat aja Islam. Sesama Islam aja main bunuh-bunuhan. Main gorok-gorokan kepala. Sama-sama dibilang murtad. Sama-sama dibilang kafir. Oh si A bukan Islam. Oh suni bukan Islam. Oh si A kafir. Oh suni kafir. Lalu berdua sama kafir. Tidak mempercayai kalau Issa adalah juru selamat. Lu kafir berdua. Gak ada beda. Punya Tuhan. Alhamdulillah itu mesti ditutup. Ganti diskotik aja. Keluar dari mulut bu aja masuk buat mulut singa bu. Ini ganti diskotik aja. Palingnya bikin profit. Masjid ya kan. Masjid kalau bikin profit. Eh BTW suara gue kenceng gak sih ya? Kenceng. Kenceng banget gak? Pokoknya kenceng. Keren. Oh keren ya. Iya. Mumpung masih ingat. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Untuk ya. Para fans. Para fans ya. Sang pengugat dan WFM. Yang sudah membantu. Untuk studio. Ya. Ini. Keringgerannya kenceng ya. Nah. Ini kenapa? Karena saya beli. Peralatan mic. Ya. Untuk. Di dalam studio ini. Nah makanya. Terima kasih. Untuk yang sudah menyumbang. Ya. Kalau kata Tuhan. Kamu kasih Tuhan segini. Tuhan akan berikan lebih banyak dari ini. Ya. Itu nomor satu. Masih kurang gak? Laptop itu masih laptop jadul. Iya. Soke. Jadi gini. Laptop itu masih laptop jadul. Mesti yang baru. Jangan kalah dong sama Dewi Bulan. Tapi gini Bu. Kita juga harus mendoakan mereka yang gak nyumbang. Kenapa? Karena kalau mereka gak nyumbang. Berarti kan mereka ada keperluan toh. Mereka uangnya gak cukup toh. Ya kan? Kita harus doakan mereka. Supaya. Dapat rejeki yang lebih bagus. Bukan buat nyumbang. Tapi supaya hidup lebih baik. Ya. Nah. Itu yang harus kita doakan orang-orang ini. Gak apa-apa. Mereka gak nyumbang. Kita doakan dia. Rejekinya lebih baik. Ya. Lebih baik. Lebih baik. Lebih baik. Dari sekarang. Terus meningkat. Gitu. Jadi. Bukan karena dia nyumbang. Gak nyumbang. Terus kita ngedoain. Waduh. Gak boleh. Ya. Oke. Kita kembali ke topik. Nah. Kita tahu ya. Tadi kan saya udah sempat katakan bahwa ini bermasalah soal hijab. Yang terjadi di negara Iran. Ya. Nah. Ini. Nah. Reason li. Nah. Repot-repot lah. Kalau terjemahin. Klik aja kenapa sih. Udah canggih juga. Ya. Tuh. Baru-baru ini gerakan anti jilbab wanita Iran. Nah. Ini jadi. Biar keroke ini. Ya. Gara-gara gerakan jilbab. Anti jilbab nih. Wanita Iran. Nah. Ya. Itu dapet dukungan dari seluruh dunia. Ya. Kalian sudah tonton ya teman-teman. Ya. Ini. Seperti yang di awal saya katakan. Ini akan membuat marah banyak orang. Dan. Ya. Yang marah. Saya gak tahu apakah dari pihak muslim. Atauklah dari pihak kristen ini ya. Ya. Kalian bisa lihat sendiri. Bagaimana jahatnya. Ini langsung saya katakan. Jahatnya channel. Yang mengaku sebagai. Pejuang ke kristenan. Dan masih banyak channel-channel serupa seperti ini teman-teman. Bagi yang gak pernah nonton dunia diskusi. Dunia debat lintas agama. Kalian bisa search bagaimana. Kotornya mulut Paul Jang. Saipudin Ibrahim. Sofiatul. Kiamat. Saking banyaknya. Gak sanggup kita untuk. Sebutin satu persatu. Itulah kualitas channel-channel. Non muslim. Jadi mohon maaf nih teman-teman kristen yang baru mungkin menonton diskusi debat lintas agama. Inilah kenyataannya teman-teman. Inilah kenyataannya. Kalian bisa lihat bagaimana mereka mengarang bebas. Bagaimana ya. Mereka menghina agama Islam. Dan kalian bisa lihat bahwa nanti Allah ya. Itu adalah jin. Adalah inilah. Adalah itu. Banyak sekali video-video mereka yang seperti itu. Dan mereka bebas. Bebas menghujat teman-teman. Bebas menghujat dan didukung. Didukung oleh para penontonnya. Yang notabene. Kita tahu agamanya apa. Agamanya apa. Bahkan sang penggugat ya. Dengan bangga mengatakan. Wah akhirnya studio dia siap ya. Studio dia. Siap. Karena memang kemarin dia ada menggalang dana. Kalau teman-teman lihat. Ya bulan lalu dia ada buat penggalangan dana. Sang penggugat sedang membangun studio. Untuk pelayanan apa. Apologetika teman-teman. Jadi yang dia lakukan ini. Dia anggap sebagai apologetika. Menghujat agama lain. Dipandang sebagai apologetika. Pembelaan iman Kristen. Dibutuhkan dana sekian. Kurang lebih 20-an juta ya. 20 juta. Dan itu sudah berhasil ya. Dan berikutnya ya. Mungkin dia akan buat yang lain lagi. Artinya apa. Yang dilakukan ini didukung teman-teman. Didukung oleh. Orang-orang Kristen. Coba Muslim buat gini. Gak ada teman-teman. Coba ada ya. Kalian buat. Misalnya channel Muslim. Kita mau bangun studio untuk menghajar ya. Atau. Gini-gini kepada sebelah gitu. Dimaki teman-teman. Bukan didukung. Dimaki. Muslim gak seperti ini. Itulah beda kualitasnya. Ini biar teman-teman Kristen yang nonton tahu. Kami berusaha sabar. Dalam menghadapi orang-orang begini. Kalian bisa lihat. Kami gak melakukan hujatan balasan. Kami gak melakukan hal-hal. Yang tidak benar. Seperti yang mereka lakukan. Kami membela iman kami dengan cara. Yang benar dan terpuji. Yang sesuai dengan ketentuan hukum. Kami membela iman kami dengan apa. Yaudah meng-counter fitnahan-fitnahan. Ada orang fitnah Islam kita counter. Terus yang kedua. Untuk mengajari kalian. Kita kasih lihat. Mereka mengatakan. Oh Islam tuh hancur gitu kan. Wah beda pendapat. Begini-begini. Loh. Kita tunjukkan bagaimana dengan kalian. Yang ngomong bukan saya loh. Bukan saya yang bilang. Oh di Kristen tuh ada begini-begini. Begini-begini. Enggak. Saya gak mau saya ngomong. Saya gak mau mengotori mulut saya. Untuk ngomong seperti itu. Saya tunjukkan. Yang kau ngomong ini bukan pendeta main-main loh. Oneness. Ini ajarannya. Ada orangnya. Ada pendetanya. Ada gerejanya. Pengajaran unitarian. Ada nih orangnya. Jadi. Saking gak bisa terimanya. Orang-orang ini. Bilangnya apa? Oh kamu palsukan. Kamu ngarang-ngarang. Ya kamu yang buat itu pendeta. Gimana ceritanya. Pendeta Erastus begitu besar. Saya yang ngarang. Beliau sudah duluan ada. Daripada saya. Bahkan sebelum saya lahir. Dia sudah pelayanan. Dia sudah jadi pendeta. Sebelum saya lahir. Kan gak mungkin saya ngarang. Memangnya konsepnya apa? Saya sudah ada sebelum pendeta Erastus gitu. HMC sudah ada sebelum dia. Kan lucu. Saya yang menciptakan dia. Lawak-lawak aja nih. Kalian bisa lihat. Bagaimana fitnahan dari sebelah ya. Dan kami cuman. Istilahnya mencoba. Untuk meluruskan pemahaman-pemahaman yang salah. Dan melawan fitnah-fitnah ini. Bagi teman-teman Kristen yang baru nonton. Ini sekaligus ya. Saya mau kasih tau kalian. Mengapa kalian bisa melihat. Banyak sekali nih. Keresahan umat muslim belakangan ini. Terhadap. Pendirian gereja yang tanpa izin dan sebagainya. Kalian mungkin lihat berita juga ya. Ada orang lagi ibadah dihentikan. Karena gerejanya atau tempat ibadahnya gak punya izin. Kalau dulu gak ada masalah. Kenapa sekarang jadi seperti ini? Ya lantaran gara-gara orang-orang seperti ini. Gara-gara orang seperti Sanpenggugat. Dewi Bulan. Sofiatul. Pauljang. Wadonat dan sebagainya. Mereka inilah biangkeroknya. Mereka inilah yang membuat. Umat muslim sekarang jadi gak. Gak enak. Jadi gak nyaman. Kalian akan lihat begitu banyak channel-channel penghujat. Yang dibuat oleh. Orang-orang non muslim ini. Ya saya gak tau apakah mereka benaran. Apologet. Apakah mereka memang tentara Kristen. Apakah mereka sedang membela iman Kristen. Ataukah hanya mencari sensasi. Dan mencari uang. Kita berharap ya. Dari pemuka-pemuka Kristen. Bisa menegur orang-orang ini. Ya minimal kalau gak bisa menegur. Mengeluarkanlah statement yang jelas. Bahwa mereka ini gak mewakili kekristenan. Dan mereka ini adalah teroris musuh kita bersama. Kita masih berharap teman-teman Kristen ya. Itu bisa bergandengan tangan. Melawan penghujat-penghujat penista agama ini. Kita harap kita bisa bersatu. Agar kita bisa menjaga kerukunan hidup beragama di Indonesia ini. Ya itu yang kita harapkan. Jadi mohon maaf ya. Kalau channel ini menghadirkan fakta-fakta. Menghadirkan hal-hal yang mengguncang iman. Saya juga gak pengen sebenarnya seperti ini. Bahkan saya kadang-kadang masih mikir kok bisa disini saya. Saya yang sebelumnya backgroundnya pengusaha. Tiba-tiba kok disini gitu. Gara-gara. Ini saya juga. Ya diserbu oleh banyak orang. Termasuk teman-teman saya sendiri. Banyak yang gak senang dengan channel ini. Bahkan saya dijadikan target ya. Salah satu target nomor satu untuk dilenyapkan. Kenapa? Mengungkap kebenaran. Gak enak memang. Melawan orang-orang ini. Tapi mau gak mau kita harus sampaikan. Walaupun nyawa resikonya. Jadi kalian harus tahu juga ya. Teman-teman Kristen harus tahu juga bahwa. Inilah yang kita hadapi sekarang teman-teman. Ada orang-orang jahat di belakang ini. Yang punya skenario gak baik untuk negara kita. Mereka sangat ingin menghancurkan Indonesia. Mereka ingin mengadu domba kita. Mohon maaf. Kalau yang saya sampaikan ini berat. Dan membuat perguncang ya. Jadi itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Kita punya medan tempur kita sendiri. Kita punya peperangan kita sendiri. Kita punya perjuangan kita sendiri. Bagi teman-teman. Doakan saya untuk tetap istiqomah. Untuk tetap kuat ya. Menghadapi badai cobaan ini. Menghadapi peperangan. Yang bisa saya bilang ini mungkin. Memang gak ada endingnya ya. Sampai hari kiamat nanti. Ya doakan saya terus kuat. Untuk bisa menghadirkan informasi-informasi terbaru. Dan juga melawan syubat-syubat fitnah-fitnahan. Dari para polemikus-polemikus penghujat ini. Ya doakan saya tetap kuat. Ya walaupun. Ya kita kadang-kadang lagi lemah-lemahnya. Dan mungkin ada beberapa teman yang nanya. Kok belakangan ini kayak agak lemas gitu kan. Ya memang. Ada beberapa hal. Yang membuat kita agak lemas belakangan ini. Apalagi contoh. Banyaknya fakta-fakta yang kita ketahui. Dan ya. Banyaknya serangan-serangan juga. Dari pihak yang gak senang. Dan ya kadang-kadang kita lelah ya. Kita merasa kita berjuang sendiri. Kadang-kadang kita merasa. Waduh kok seperti inilah ya. Kok seperti ini perjuangannya. Tapi ya mau gimana lagi. Harus ada yang ngambil bagian. Harus ada yang mengambil jalan perjuangan ini. Memang harus ada yang ngambil bagian gak enak. Kalau semua ngambil yang enaknya. Ya siapa yang ngambil bagian yang gak enak seperti ini. Mau gak mau saya putuskan ya sudahlah saya disini aja gak apa-apa. Lewat jalur perjuangan ini. Kalau dipilih memang lebih enak debat. Saya lebih senang debat kayak dulu ya. Dulu kan kita diskusi debat gitu. Enak gitu. Gak perlu pusing-pusing. Tinggal hajar argumen mereka. Kasih pertanyaan yang membuat mereka terdiam. Kasih dalil buat mereka. Udah selesai gitu. Penonton juga senang ya. Penonton senang. Penonton juga happy. Kalau yang ini kan gak. Malah kita harus capek-capek. Malah kita sangat beresiko. Karena yang ginian ini membuat mereka. Benar-benar gak bisa. Gak bisa berkata apa-apa. Tapi ya ini yang harus kita lakukan. Mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Terlalu panjang malah jadi ngacuh nanti ya. Ya makasih buat teman-teman semua yang udah mendukung perjuangan kita ini. Dan terima kasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya. Sampai jumpa di konten-konten kita.